hai oke teman-teman ketemu lagi di channel saya sniper paralon Jakarta hari ini saya mau unboxing ya teman-teman ya unboxing jari-jari motor yang saya biasa gunakan untuk mata pasar teman-teman ya ini bisa reklamodasi juga untuk pemula ya teman-teman ya ukurannya seperti ini yang sering saya gunakan teman-teman ya karena akurasinya cukup lumayan mantap teman-teman ya teman-teman teman-teman bisa ikuti atau bisa juga ditiru ini ya ukuran-ukuran seperti ini yang biasa digunakan karena ini akurasinya cukup mantul ya teman-teman ya ukurannya ini teman-teman ya 9x154 ya Hai jari-jari motor variasi 9x154 ya saya beli langsung dua pak ya teman-temannya karena saya butuh banyak teman-teman kayak ya Hai ini ada keterangannya ya jari-jari nickel chrome nepel besar ya nepel besar yang suka saya pakai itu teman-temannya karena dia ada bermacam-macam nepel ya teman-temannya ada yang kecil ada yang sedang ada yang besar tapi ini menurut saya ini sedang ya menurut saya sedang udah cukup ya ini ya jadi saya nggak perlu pakai nepel dua lagi cukup satu nepel akurasinya sudah mantul karena kalau kita pakai dua nepel itu otomatis terlalu berat ya teman-teman ya terlalu berat untuk satu buah mata pasir yang dilontarkan menggunakan dengan Hai pasir ikan paralon Oke kita unboxing teman-teman seperti ini teman-teman ya jari-jarinya cek hidup ayo kita buka Hai tap oke teman-teman kita buka saja ya seperti ini menampakan jari-jarinya Hai yang biasa saya gunakan Oke sudah mulai terlihat teman-teman Seperti apa jari-jadinya Nah ini dia teman-teman Mantap ini joss gandos ini ya Saya beli langsung 2 pack sekaligus ya teman-teman ya Seperti ini dia Seperti ini penampakannya Jari-jari Ini spokets and naples High technology ya Teknologi tinggi ya teman-teman ya Original, kualitas original Kita buka teman-teman ya Seperti apa penampakan jari-jarinya Ini ada ukurannya 9x154 teman-teman Nah ini dia teman-teman Ukurannya sangat sedang sekali nih ya Enggak keberatan Enggak kekecilan ya Kalau dibanding jari-jari sepeda Saya lebih senang jari-jari ukuran yang seperti ini teman-teman ya Kalau menurut saya itu Jari-jari sepeda Sepeda ontel ya Baik ontel ataupun sepeda-sepeda lainnya Itu terlalu ringan ya teman-teman ya Jadi kalau untuk jarak jauh itu Biasanya dia melayang ya Melayang sehingga akurasinya Kurang tepat sasaran teman-teman Nah ini ukuran nepelnya teman-teman Yang besar ya Ukurannya besar teman-teman ya Dia agak panjang Coba kita lihat teman-teman Kita keluarkan satu Biji ya teman-teman Satu biji Sebagai contoh aja Nah ini dia ukurannya teman-teman Kita taruh disini Nah ini dia ukurannya Ukurannya seperti ini teman-teman Nah ini dia ukurannya seperti ini Oke Kita lihat ya Seberapa panjang dia ukurannya Kalau kita diametarkan ya panjangnya itu Coba kita lihat pakai penggaris teman-teman 2 cm teman-teman Persis Ya 2 cm ya Ini panjang nepelnya 2 cm teman-teman Oke Panjangnya 2 cm nih Ini cukup Sangat cukupin teman-teman ya Jangan pakai 2 ya 2 kalau di double dia terlalu berat teman-teman Nanti akurasinya malah Jauh gak akan kena Pasti jauh dia semakin turun Nih kalau dia digabung begini Kan ada ya teman-teman yang bilang Pakai 2 tuh Lebih enak Lebih antep Lebih berat ya Tapi menurut saya itu Salah ya teman-teman ya Karena akurasi bukan dari beratnya teman-teman ya Tapi dari yang pertama Dari pasar parolnya sendiri ya Harus powernya harus Kuat ya teman-teman ya Kalau saya pakai 1 aja juga cukup ya teman-teman Oke Yang pertama 2 pakainya boros Kalau 1 sudah cukup Kenapa harus 2 itu teman-teman Lalu Ini coba teman-teman kita lihat Batangnya teman-teman Ini dia teman-teman Mantap teman-teman Tuh ya Ukurannya tidak terlalu kebesar Tidak terlalu kecil teman-teman Sedang ya Ukuran sedang teman-teman Saya biasa Pakai 13 cm teman-teman 13 12 sampai 13 cm Paling panjang Sampai sini teman-teman Disini Atau disini itu ya Paling panjang itu ya Jangan lebih ya Karena menurut saya itu jangan lebih Mendingan Agak kurang ya 11 Kalau memang harus kurang Di 11 aja teman-teman ya Jangan kurang dari 11 Dia standarnya 12 atau 13 Itu untuk Sangat cocok buat Pasar ikan paralon teman-teman Nebelnya Kita pasang seperti ini teman-teman Kita pasang seperti ini Tuh ya Sampai dia muncul disini teman-teman Ujungnya Sampai sedikit keluar teman-teman Nah Kira-kira Seperti ini teman-teman Jangan terlalu panjang juga ya Segini ya cukup ya Kira-kira Setengah cm teman-teman Nanti kita lem pakai Lem G Atau power glue ya teman-teman Disini baru kita Gerinda Baru kita gerinda Begitu teman-teman Caranya ya Dipotong 13 cm disini Ini sudah sangat Bagus teman-teman Oke Cukup Sekian dulu ya teman-teman ya Unboxing sekaligus Biar teman-teman tahu Bagaimana Atau seperti apa sih Ukuran mata pasar Jari-jari yang saya pakai Seperti ini teman-teman Oke Ini teman-teman ya Merek boleh beda ya teman-teman ya Merek gak jadi soal ya Yang penting dia Ukurannya ini teman-teman Yang penting ukurannya ya Yang penting ukurannya Sama seperti ini Itu udah Persis sama yang saya pakai teman-teman Kalau merek Menentukan harga juga teman-teman ya Semakin mereknya semakin bagus Biasa harga terlalu mahal ya Kalau saya pakai yang biasa-biasa aja Karena Seperti ini aja Menurut saya sudah cukup teman-teman Oke Harganya juga Tidak terlalu mahal Juga tidak terlalu murah teman-teman Kualitasnya bagus sekali teman Lurus ya Gak bengkok-bengkok teman-teman Oke mantap Jangan lupa Tukung terus Channel saya Channel Parloan Jakarta Supaya saya Bisa Sering-sering lagi berbagi Untuk Video-video berikutnya teman-teman Oke mantap Pasar Parloan mantap Joss gandos Assalamualaikum Wr. Wb Salam Pasar Mania Salam Satu Hobi Dari Jakarta Matap Joss Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya